Intro Shalom, teman-teman muda, terkhusus teman-teman cewek Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik Yaitu, ada sekitar 6 tanda Kalau cowok lagi ngambek sama kamu Akan jadi masalah besar apabila kita tidak mengenali pasangan kita Kita anggap seperti biasa, kita anggap tidak ada masalah Ternyata sebenarnya cowokmu lagi ngambek Ternyata pasanganmu lagi ngambek Tapi kamu anggap biasa Nah dari pihak cowokmu yang ngambek Ini akan dia anggap jadi masalah serius Jadi masalah besar Kenapa jadi masalah besar? Karena kamu kurang pekah Kurang mengenal pasanganmu Nah tujuan dari apa yang coba saya sampaikan ini adalah Supaya engkau mengenal Tahu cowokmu Apakah dia lagi ngambek atau tidak Sehingga engkau bisa bersikap dengan bijaksana Dan kemistri Ataupun hubungan yang kalian bangun Itu boleh berhasil Berikut ini Tanda kalau cowok lagi ngambek sama kamu Yang pertama Tiba-tiba si cowok ini Gak ada hujan, gak ada angin Gak ada topan Tiba-tiba si cowok ini Diam Diam seribu bahasa Cuek secuek-cueknya Kamu bingung dong Loh kok tiba-tiba diam Loh kenapa tiba-tiba aku dicuekin Apa yang salah? Dan Kita gak coba cari tahu Kita anggap biasa Nah ini akan jadi masalah Akan jadi masalah Karena pada dasarnya Kalau hubungan didiami Kalau hubungan dicuekin Maka hubungan itu tidak akan bertumbuh Tidak akan berhasil Untuk itu teman-teman cewek Kalau kamu lihat Tiba-tiba cowokmu diam Cuek Ngobrol dong Jadilah wanita yang dewasa Ngobrol Sampaikan ke dia Kenapa tiba-tiba diam Kenapa tiba-tiba cuek Aku salah apa Coba beritahu saya Siapa tahu memang aku salah Dan aku akan perbeki Nah kalau kamu sampaikan begitu Teman-teman cewek Nah cowokmu Kalau dia dewasa Dia akan cerita Begini 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 Jadinya begini Aku gak suka segala macam Nah disitulah kalian Bisa perbeki Artinya masalah tadi itu Yang gak seberapa Gak melebar Gak jadi besar Bisa diselesaikan Untuk itu Teman-teman Cewek Coba perhatikan cowokmu Kalau dia tiba-tiba diam Tiba-tiba cuek Pasti ada sesuatu Please Selesaikan Itu yang pertama Yang kedua Tanda kalau cowokmu lagi ngambek Sama kamu adalah Tiba-tiba cowokmu ini Marah gak jelas Artinya gini Kalian Gak ada masalah Hubungan Baik-baik saja Menurut kamu ya Teman-teman cewek Menurut kamu Gak ada kok masalah Dalam hubungan kalian Menurut kamu Teman-teman cewek Tidak ada kok Yang dipermasalahkan Tapi kenapa dia Tiba-tiba marah gak jelas Tiba-tiba marah gak jelas Nah ini yang perlu dicari tahu Siapa tahu dia ngambek Siapa tahu dia ngambek Karena kamu dekat dengan Cowok lain Padahal cowok itu adalah temenmu Padahal cowok itu adalah keluargamu Siapa tahu dia ngambek gara-gara itu Kita kan gak tahu Siapa tahu Untuk itu pentingnya Untuk membicarakan berdua Secara dewasa Sampaikan ke dia Kenapa kamu tiba-tiba marah Apa yang salah Dan sampaikan juga Kamu gak suka Kamu sampaikan Aku gak suka Tiba-tiba kamu marah gak jelas Harusnya sampaikan Kalau aku salah Tegur Ingatkan Boleh marah Jangan sampai kamu marah Aku yang gak tahu Marah karena apa Gak jelas Jadi Itu akan membantu Kalian sama-sama Mengelesaikan Masalah Ataupun tantangan yang ada Jadi coba perhatikan Kenapa tiba-tiba Cowokmu Marah gak jelas Pasti ada sesuatu Itu yang kedua Yang ketiga Tanda kalau cowokmu Lagi ngambek Sama kamu Yang ketiga adalah Tiba-tiba Menghilang Hilang dari peredaran Sulit dihubungi Sulit dijumpai Tanya temannya Gak tahu Tanya keluarganya Juga gak tahu Gak tahu Kemana menghilang dia Nah Tiba-tiba Dua hari kemudian Tiga hari kemudian Dia muncul Nah Kamu cari tahu Bilang ke dia Kenapa kamu menghilang Gak ada kabar Hilang dari peredaran Kenapa Apa yang salah Kalau ada yang salah Dia bicarakan Jangan kamu menghilang Begitu Dan sampaikan juga Teman-teman cewek Kamu gak suka Digituin Supaya dia lain kali Jangan kayak gitu lagi Yang menurut saya Kalau cowok Tiba-tiba Menghilang Gak ada angin Gak ada hujan Tiba-tiba Menurut saya cowok itu Kurang dewasa Kekanak-kanakan Harusnya segala sesuatu Kan bisa dibicarakan Jangan lakukan itu Untuk Tidak memicu Pikiran-pikiran negatif Ya itu yang ketiga Yang keempat Tanda kalau cowok Lagi ngambek Sama kamu Yang keempat adalah Tiba-tiba Si cowok tersebut Mengungkit Pengorbanannya Mengungkit Kebaikannya Mengungkit Apa yang dia sudah Lakukan untukmu Ada apa Karena kan Gak enak tuh Diungkit-ungkit Apa yang dia sudah Berikan Diungkit-ungkit Apa yang dia sudah Korban Gak enak banget tuh Berarti dia gak ikhlas Jadi Coba renungkan Apakah cowokmu Sekarang ini Lagi mengungkit-mengkit Pengorbanannya Ke kamu Lagi mengungkit-mengungkit Apa yang dia berikan Sama kamu Nah itu gak beres tuh Itu gak beres Pasti ada Sesuatu Yang menyebabkan Kenapa dia Mengungkit-mengungkit Itu Salah satunya Bisa jadi Dia ngambek Gak suka dengan caramu Gak suka dengan Sikapmu Atau yang lain Jadi Yang keempat Tiba-tiba Mengungkit Pengorbanannya Dan ingat teman-teman Teman-teman cewek Kamu harus tegas Aku gak suka Kalau kamu kayak gitu Aku gak pernah mengungkit Apa yang Aku berikan ke kamu Kenapa kamu Mengungkit-mengkit Supaya dia juga belajar Supaya juga dia dewasa Itu yang keempat Yang kelima Tanda Kalau cowok Lagi ngambek Sama kamu Maka yang kelima adalah Dia membalas Chatmu Sekedarnya Dan itu pun Dia balas Lama Saya paling jengkel Kalau kita Ngechat seseorang Dia balas Sekedarnya Itu pun lama Saya paling jengkel Itu adalah Bentuk Bahwa orang itu Kurang menghargai Itu bentuk Bahwa orang itu Kurang etitudenya Saya paling jengkel lagi Kalau ada orang berduka Dibuat di social media Cuma rip 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 Apanya Memang kamu sibuk Banget ya Hanya untuk Membuat kalimat Supaya keluarganya Dikuatkan Supaya saudarnya Dikuatkan Kamu gak ada waktu Hanya buat rip aja Saya paling jengkel Orang kayak gitu Apalagi Kalau kamu punya pasangan Itu juga Sekedarnya Cuma chat Cuma chat Sekedarnya Iya Oke Iya Oke Iya Apanya Oke Apanya Kan bikin jengkel Jadi kalau cowok Malas Chat kamu Sekedarnya Dan itu pun lama Kamu harus tegas Bilang ke dia Aku gak suka Cara kamu Gak suka Kamu seperti Anak kecil Kamu membalas chat Gak jelas Gak menghargai Dan disampaikan ke dia Bagaimana kalau aku Lakukan itu ke kamu Kamu mau gak Kamu suka gak Apa-apa Dibicarakan Diselesaikan Nah itu penting Teman-teman cewek Yang terakhir Yang ke enam Tanda kalau cowok Lagi ngambek Sama kamu Si cowok tersebut Jadi hitung-hitungan Ya Jadi hitung-hitungan Waktunya dia hitung Aku udah begini Ke kamu Waktuku udah begini Aku udah begini Korbankan Materiku Korbankan ini Jadi Itu hitungan Dia hitung Semua pengorbanannya Dia hitung Semua yang dia udah kasih Semua dia hitung Dia kolkulasi Saya terkejut Ada orang yang Begitu putus Dengan Ceweknya Itu cowok Minta semua Apa yang pernah dia kasih Nuli kasih jam Dia minta lagi Mana itu jam yang aku kasih Duli kasih baju Mana itu baju yang aku kasih Bayangin semua yang dia Dia kasih Dia minta Warah banget Warah banget Tapi ada yang begitu Ya Jadi teman-teman cewek Coba Bicarakan baik-baik Tapi kalau kamu udah panti Cowok masih kekanak-kanakan Sedikit ngambek Sedikit ngambek Kamu tegasin Oke Jangan buang-buang waktumu Dengan Orang yang Kekanak-kanakan Ini yang boleh saya bagikan Tetap semangat Tetap antusias Hari ini hari yang luar biasa Hari yang penuh dengan mujijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you Sampai jumpa 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 Sampai jumpa